Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Kita akan belajar menggunakan Select To Pada aplikasi kita Nah Select To ini Biasa digunakan untuk Dropdown sebuah pilihan Yang sekaligus bisa melakukan pencarian Di dalam dropdown Oke langsung saja Untuk databasenya kita gunakan Database dari Edward Samuel Mengenai wilayah administratif Indonesia Silahkan teman-teman download Di sini Bisa di klik Setelah kita download Kita buat dulu databasenya Ini kita kasih nama Indonesia Lalu kita import Oke jika sudah Nah ini kita abaikan saja Karena ada yang duplicate Tapi data-data kita Sebagian sudah masuk Jadi kita pakai yang ada ini saja Karena sebagai contoh Oke Langsung saja kita buka Aplikasi kita Dan di video ini saya gunakan Project yang sebelumnya Laravel Word Tapi Tidak mengapa Kita fokusnya di Select To saja ya Yang ini teman-teman bisa lihat Di video sebelumnya Mengenai Laravel Word Tapi di sini kita tidak akan Membahas hal ini Kita langsung saja buat Sebuah form Untuk menangani atau Memasang Select To nya Kita siapkan dulu Root untuk Ke halaman form ya Get Oke Sudah selanjutnya kita buat Form Indonesia ya Kita ke Resource View Di sini Kita buat Form Indonesia .blade.php Di sini kita gunakan Dua form saja Yaitu Form Provinsi Dan Regency Atau wilayah ya Provinsi dan wilayah Oke Seperti ini template kita Di sini kita gunakan Boostrap 5 Teman-teman bisa download Aja langsung Di website resminya Boostrap 5 Nah linknya kita copykan Di sini Kemudian Untuk Select To nya Select To CSS nya Silahkan ambil Di dokumentasinya juga Di sini Kita pilih ini Instalasi Nah lalu ini Kita copy Bisa copy Lalu kita bawa Ke project kita Di atas sini Kita pasang Untuk CSS nya Dan di bawah sini Ya kita pasang Untuk Javascript nya Oke Lalu ini Link untuk JQuery nya Kemudian Ini Boostrap nya Javascript Boostrap nya ya Nah sekarang kita punya Form seperti ini Di sini kita sudah Pasang Select Element Select Dengan ID Select Prof Kemudian yang kedua Yaitu ID Select Regents Nah untuk menghubungkannya Nah sebentar Kita save dulu ini Lalu kita coba Jalankan Aplikasinya kita PHP Artisan Surf Kita buka Indonesia Oke Tampilannya seperti ini Nah ini masih tampilan Select dari Boostrap nih Kita belum connect Dengan Select 2 nya Dengan library ini Kita belum connect Nah kita sekarang Connect kan Oke Kita close aja ini Kita ke Form Lalu kita buat Disini script Kita buat Dokumen Ketika ready Function Lalu disini Kita Ambil ID nya Yaitu Select Prof Select To Oke Nah jadi Seperti ini Coba kita lihat Kita Regress Oke Sudah ya Nah ini sudah Menggunakan Select 2 nya Kita bisa lihat Di dokumentasinya Lagi Untuk Basic usage Disini Oke ini ya Ini gunakannya Seperti ini aja Karena pakai ID tadi Nah kita Gunakan Tanda pagar Kalau ini Dia gunakan Tanda Kelas Disini Ini Kelas Oke lalu Selanjutnya Kita buat Disini biar Api Placeholder Gini aja Pilih Provinsi Oke Kemudian Fungsi berikutnya Disini ada Ajax Nah ini artinya Kita mau Mengambil data Menggunakan Ajax Jadi yang pertama Kita tentukan URL nya Dimana Oke Nah ini URL nya Kita root Oke Jangan dulu ya Ini Nanti Kita belum buat Root nya Kita siapkan aja Oke select To Sudah Kita coba Refresh Oke Sudah ya Pilih Provinsi Ya selanjutnya Kita ke Root nya Kita buat disini Root Get Select Prov Kemudian Indonesia Controller Nah berikutnya Untuk root yang berikutnya Get Select Regens Nah karena ini Regens Wilayah ini Berdasarkan Provinsi Berdasarkan ID Provinsi Kan Nah kita perlu Lewatkan Parameter ID nya Nah disini Kita gunakan Class Kemudian Regens Oke sudah Kita sudah punya Ini Dua root Selanjutnya Kita buat Controller nya Oke sudah Nah pastikan juga Root nya sudah ada Indonesia controller Ya di atas ini Oke kita ke Kontrollernya Indonesia controller Lalu kita buat disini Public Function Index ya Oh provinsi Ini Nah lalu di data ini Ambil data ya Data Sama dengan Model nya Provinces Oke Where Dimana Name Like Percent Ini Request Ini Parameternya Key Yang dikasih Dari Select to Nah kita Ambil Lalu kita Tutup lagi Dengan Tanda Persen Ya Ini Kemudian Kita buat Pgnet nya 10 Oke Jika sudah Kita retten Respon JSON Oke Untuk Provinsi Sudah Ya kita Sekalian Buat Yang Ini ya Wilayah Public Function Regency 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 aja Gini Kita Lihat Ini kita Tambahkan aja Oke Kita ke Controller lagi Nah ini kita Copy aja Lalu Karena ini kan Regency Regency ini kan Dari Provinsi Berdasarkan Provinsi Lalu ada Parameter yang Diberikan Di sini kan Di webnya Ini ID Nah kita Perlu Ambil Sudah Lalu kita Kasih lagi Where Kemudian Nama kolomnya Apa nih Provinsi ID Kita coba Lihat Di Regency Regency Oke Provinsi ID Ini ya ID Oh iya Ketinggalan Ini datanya Belum ya Ini data Kasih data Oke Oh sorry Lupa Ini Regency Regency Ini model Ya ini model Provinsi Regency Nah provinsi Modelnya Seperti ini Saja Begitupun Dengan Regency Modelnya Seperti ini Oke Cukup Kita kembali Ke controller Oke Controller Fix Nah Selanjutnya Kita ke form Lalu kita Setting Di sini URL-nya Yaitu Root Nah Provinsi Index Nah setelah Kita tentukan URL-nya Select To Ini URL-nya Mau kemana Kita lalu Buat Proses Results Kita ambil Nilainya Ini Function Data Kemudian Kita return Nah ini Kita return Hasilnya Results Kita map Di query map-nya Ini Variable-nya Data Function Item Ini item Item ID Dan ini Text-nya Item Dot Name Nah ID ini Yang diambil dari Tabel di database Ya Kolom Ya Kolom Yang ada di Tabel provinsi Begitupun dengan ID Oke Jika sudah Kita coba Refresh Kita coba Cari Oke Dapat ya Kalau Barat Nah Nah Jika teman-teman Ingin melihat Datanya seperti apa Bisa aja Langsung Inspect Element Dan Network Kemudian ketikan Disini Misalnya Pub Nah Kita bisa lihat Select Prof Oke Nah URL yang dituju Adalah URL ini Yang dilewatkan Adalah Time Sama dengan Pa Yang kita ketikan Dan query-nya juga Ini Key Pa Oke Ini yang kita ambil Dari controller Di controller Kita ambil Ini Request key-nya Ini Nah Sekarang kita mau Buat ketika kita Milih Misalnya kita Pilih Papua Barat Maka Disini Datanya yang muncul Adalah wilayah-wilayah Yang ada di Provinsi Papua Barat Oke Jadi langsung aja Kita ke Sini Select Prof Ini Kita ke Bagian bawah Ini Ini kita Buat Kondisi Select Prof Nah Oke Select Prof Ketika dia Berubah Change Function Nah Ini ketika dia Berubah Ada perubahan Di Select Prof Nya itu Maka Kita Ngambil Nilai ID-nya Kita ambil ID Dari Kita pakai Let Aja Let ID Kita ambil ID-nya Select Prof Ini itu Otomatis Di nilai Value-nya Ini Value Setelah itu Kita langsung Melakukan pencarian Seperti ini juga Oke Kita copy Aja Nah Hanya ID-nya Ini Bukan lagi Select Prof Tapi Select Apa nih Select Regents Nah Kita pasang Disini Lalu Kita buat Aja Ini Wilayah Oke Pilih Wilayah Nah Berikutnya URL-nya Kita kan Kesini Ke URL Ini Nah Ini Yang nanti ID-nya Ini Yaitu ID Dari Hasil Select Prof Jadi kita Kesini Aja Langsung Select Regents Kita gak Pakai Root URL-nya Lalu Ini Select Regents Oke Nah Kemudian Kita Buat Gini Tambah ID Nah Jika Sudah Kita Coba Refresh Misalnya Papua Barat Oke Sudah Muncul Pilih Wilayah Nah Kita Klik Nah Maka Ini Adalah Wilayah Wilayah Yang Di Papua Barat Oke Coba Kita Cek Oke Benar Ya Oke Begitu ya Teman-teman Nah Cara Membuat Atau Menggunakan Select To Pada Aplikasi Laravel Kita Seperti Itu Menggunakan JQuery Cukup Sekian Pelajaran Kita Mengenai Select To Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Salam Programmer Paham